Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan tes mania Sebelum kita tes, kita tidak akan tahu Sebelumnya saya ucapkan Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya Kita diberi kesehatan Diberi kenikmatan, iman Diberi kesehatan Diberikan rezeki yang melimpah dan berkah Amin Ya Allah, Ya Rabbi Pemilik Semisal Alam Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Yang singkat Yang berguna ya Berguna untuk penghematan dompet Kaitannya dengan kuota ya Karena apa? Karena tutorial kali ini Kita akan mempahatkan Kuota 15 GB Dengan harga Rp 20.000 Ya Kita mendapatkannya dari mana? Ya kita dari detail.com itu ada ya Namanya Game Max Kita bisa beli dari counter terdekat Atau kalau di aplikasi Atau di perangkat Anda Di HP Anda itu ada aplikasi Shopee Kayak saya ini ya Kita bisa cek ya Ini kita lihat Itu harganya sekitar Rp 20.000 Kita cek ya Kita cek ya Kita cek ini pulsa Apa benar harganya Rp 20.000 Dapat Rp 15 GB Ya Oke Kita cek dulu ya Kita cek dulu Kita cek paket data Kita masukkan nomornya Ini nomor saya Sudah itu Sudah masuk Kita cek ini ya Harganya bahwa Benar-benar Rp 20.000 Itu ya Itu namanya Game Max Ketengan bulanan Game Max Ketengan bulanan Mana? Ini ya Ini yang saya tandai Ini merah ini ya Yang saya tandai Rp 20.000 ya Game Max Ketengan bulanan Rp 20.000 Kuota Games 15 GB Berlaku 30 hari Ini kalau kita beli ya Sekitaran Rp 20.000 Plus admin Tapi kayaknya Nggak ada ini Baru masih promosi Rp 20.000 aja Kita lihat ini Total pembayaran Rp 20.000 Oke Jadi itu ya Kita cara mendapatkannya Kuota 15 GB Namanya Game Max Ketengan ya Terus bagaimana itu caranya Menggunakan Kuota Game Max Ketengan bulanan Tadi yang 15 GB Cuma Rp 20.000 ya Caranya sangat mudah Mudah sekali Pertama-tama yang harus Anda Siapkan Yang harus Anda lakukan Yaitu Menginstall aplikasi Yang namanya Yang bernama HA Tunnel Plus Seperti ini ya Saya sudah menginstallnya ini ya Ini ya Seperti ini ya Oh Kita wifi nya Kita matikan dulu ya Kita pakai data nya Kita aktifkan dulu Seperti ini ya Kita tunggu sebentar Masih Tahuaf Sinyalnya ya Sinyalnya masih Tahuaf Cari-cari Karena di dalam ruangan Seperti ini ya Kalau sudah muncul Seperti ini ya Seperti ini lah Kurang lebih Jadi pertama-tama Anda harus Kalian harus Anu guys Pergi ke Pergi ke Playstore Ini Playstore nya ini ya Kita Playstore ini Kalau sudah Playstore Terbuka Baru ketikkan HA Ini langsung muncul Ini di atas ini ya Jangan sampai salah HA Tunnel Plus Gitu ya Nah Kita tekan enter Seperti ini lah HA Tunnel Plus Ini open Ini karena Saya sudah Menginstallnya ya Ini karena Saya Sudah Lama ini ya Maka ini ya Untuk Kebutuhan Ketika saya Berada di luar ya Karena kalau di luar itu Saya jarang Menggunakan Wifi Otomatis Kalau sudah Berada di Luar Wifi rumah itu Saya menggunakan Paketan Terkadang kita Kalau menggunakan Paketan yang Regular itu Mahal ya Mahal Begitu Kalau pakai ini Game Max Ketengan bulanan ini Coba Layangkan 15 GB Cuma 20.000 Bertelah ke 30 hari Terkadang saya Tidak habis Oke Tidak usah Panjang kali Lebar Langsung kita Eksekusi Kalau sudah Siap Terinstall Kalau Kalian sudah Menginstall Langsung kita Langsung kita Eksekusi Ini Ini ya Sebelumnya Kita cek Dulu punya Saya Kalau Jadi saya Itu cuma Menggunakan Kuota Saya itu Game Max Ketengan Bulanan Tidak ada Paketan Lain Tidak ada Kuota Lain Apa Bentar Kita cek Di My Telkom Kita cek Sebentar Nah Ini Kota Kamu Ini 14,95 Gigabyte Tidak ada Kota Lain Ini Nomor Saya Ini Kita Lihat Ini Namanya Paket Saya Game Max Ketengan Satu paket Tidak Cuma itu Punya saya Oke Langsung Kita Eksekusi Bisa Dan Bekerja Kalau Sudah Terinstall Seperti Ini Langsung Kita Buka Kita Tunggu Sebentar Biar Muncul Biar Muncul Semua Kalau Sudah Seperti Ini Join Us On Telegram Lader Nanti Tampilannya Karena Sudah Saya Setup Sudah Saya Pakai Seperti Ini Kurang Lebih Jadi Kalau Punya Punya Kalian Belum Seperti Ini Biasanya Pertama Kali Itu Yang Harus Anda Setting Select Port Ini Pilih Yang P443 Tiga Seperti Ini Select Port Jangan Sampai Salah Habis Itu Select Server Select Server Itu Mana Suka Tapi Kalau Saya Biasanya Menggunakan Yang Terdekat Kita Pilih Singapura Ini Untuk Ini Biasanya Masih Seperti Ini Tampilannya Punya Ini Kita Aktifkan Custom Setup Kita Aktifkan Begini Terus Yang Ini Dipilih Yang SL Custom NCI SL TLS Model Kita Pilih Begini Terus Yang Disini Ini Jangan Sampai Salah Jangan Sampai Salah Ini Tulisannya CF Tanda Hubung VOD Titik N I M O Titik T Titik T V CF Strip VOD Titik Nimo Titik T Oke Jangan Sampai Salah Terus Yang Ini Kita Pilih Yang Ini Use Gitu Ya Karena Ini Saya Sudah Penggunaan Hari-hari Ini Kebutuhan Saya Menggunakan Seperti Ini Sudah Ada Hampir Empat Bulan Ya Aman Aman Saja Terus Menghemat Terkadang Itu Tidak Habis Masih Sisa Oke Langsung Kita Eksekusi Ya Kalau Sudah Setting Seperti Ini Ini Select Port Sudah 443 Select Port Sudah Kita Pilih Custom Sip Sudah Sudah Semua Seperti Ini Sudah Seperti Ini Semua Sudah Seperti Proses Yang Ada Di Monitor Saya Ini Baru Kita Start Start Ini Oke Kita Langsung Langsung Kita Langsung Connect Alhamdulillah Ini Ada Pertanyaan Ini Add Time Maksudnya Apa Tambah Waktu Kita Jawab Oke Tambah Waktu Sebentar Masih Proses Menambahkan Waktu Durasi Pemakaian Oke Kalau Ada Iklannya Seperti Ini Ada Iklannya Seperti Ini Apa Dibiarin Jangan Jangan Ditunggu Iklannya Jangan Disget Jangan Disget Karena Ini Yang Bisa Aplikasinya Halkun Untuk Dapat Impal Balik Karena Kita Menggunakan Kita Tidak Baya Gratis Dia Dapat Iklannya Ini Oke Kalau Sudah Ada API Kita Ini Kita Centang Aja Kita Oke Nah Disini Yang Tadi Satu Jam Menjadi Tiga Jam Sekian 59 Menit Jadi Setelah Empat Jam Kalau Anda Kurang Lagi Bisa Tambah Ini Kita Tambah Add Ini Ini Kalau Kita Tekan Add Berarti Tambah Empat Jam Jadi Tidak Tidak Jam Apa Benar Kita Coba Add Nanti Pasti Muncul Iklan Atau Video Kalau Sudah Muncul Iklan Atau Video Biar Sampai Ada Tampilan Granted Seperti Ini Muncul Cuma Berada 5 detik Reward Granted Hadian Sudah Tergaransi Oke Berarti Tambah 7 Jam Ini 7 Jam Benar Oke Kalau Sudah Nah Sudah Ini Sudah Menjadi 8 Jam Tadi 4 Tambah 4 8 Jam Tadi 3 59 Menit Ini Menjadi 7 Sekitar 8 Jam Jadi 4 Jam Jadi 8 Jam Berarti Working Berjalan Oke Apa Bisa Kita Gunakan Untuk Yang Yang Lain Lain Kita Test Untuk Mutar Youtube Jadi Ini Sudah Bisa Kita Gunakan Untuk Kebutuhan Regular Kita Padahal Ini Bukan Kuota Regular Ini Adalah Kuota G-Max Ketengan Bulanan Namanya Ini Tapi Karena Kita Konversi Kita Gunakan Aplikasi H1 Plus G-Max Ketengan Bulanan Bisa Kita Pakai Untuk Regular Kebutuhan Kita Sehari Semacam Kita Untuk Nonton Youtube Kita Tes Bisa 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 Ini Oh Bisa Ini Nah Ini Bisa Sekali Ya Kita Bisa Mutar Youtube Jadi G-Max Ketengan Kota G-Max Ketengan Bulanan Yang Amat Sangat Murah Untuk Pengkhidmatan Bisa Kita Pakai Untuk Kota Regular Ini Youtube Jalan Ini Lumayan Jalannya Jalan 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 Untuk Youtube Apa Bisa Untuk Line Lagi Untuk Facebook Kita Tes Kita Buka Facebook Bisa Kalau Aku Sudah Yakin Bisa Tapi Sekali Lagi Ini Tergantung Jaringan Juga Kebetulan Daerahku Jaringannya Bagus Untuk Telekomsel Ini Provider Jadi Kalau Nanti Di Tempat Kalian Di Tempat Anda Itu Nanti Agak Muter Muter Tau Fab Itu Coba Cari Lokasi Yang Jaringan Provider Telekom Misalnya Itu Jamin Bisa Itu Youtube Ini Bisa Semua Ini Cepat Lagi Kalau Pas Jaringannya Bagus Speed Itu Speed Ini Terus 960 KB Besar Ini Untuk Download Untuk Upload Untuk Download 11 Megabit Besar Ini Kebetulan Daerahku Jaringan Provider Cari Telekom Itu Bagus Jadi Nanti Kalau Semisal Anda Buka Terus Putar Coba Pergi Ketempat Jaringannya Bagus Telekom Biasanya Rata-rata Bagus Telekom Coba Kita Untuk Tes WA Bisa Untuk Kita WA Bisa Kita Putar Untuk Muntar Status Ini Langsung Tidak Ada Buffering Langsung Putar Striker Randalan Agus Renaldi Itu Visit YouTube MMS Di Sama Tes Manajen Oke 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 Ya Kita Tes Untuk Putar Tano Status Orang Lainnya Kita Tes Lagi 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 Langsung Desain Tidak Ada Buffering Sama Sekali Oke Sekian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Jadi Sekali Lagi Seperti Ini Tampilannya Ini Langsung Naik Terus Oke Kalau Kurang Jelas Kurang Mungkin Ada Pertanyaan Bisa Isi Kolom Komen Bisa Ajukan Ketik Di Kolom Komentar Insya Allah Akan Saya Balas Dengan Senang Hati Oke Guys Demikian Tutorial Dari Saya Salam Salam Apa Oke Semangat Oke Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sini Mid princess Selamat Sini